Vietnam merupakan salah satu negara besar di wilayah Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan negara Kamboja dan Jina. Hanoi yang merupakan ibu kota Vietnam merupakan kota yang cukup berpengaruh dan memiliki perkembangan yang sangat pesat. Bahkan Vietnam diproyeksikan akan menjadi negara industri yang banyak dilirik oleh investor dunia. Di sisi lain Vietnam juga memiliki sejarah yang sangat panjang beserta fakta-fakta unik yang menyertainya. Tentu saja semua itu sangat menarik untuk dibahas. Buat kalian yang penasaran di video ini akan membahas berbagai fakta unik yang mungkin belum kalian ketahui. Salah satu legenda mengatakan bahwa orang-orang Vietnam merupakan keturunan dari seorang putri Tiongkok yang abadi serta tuan naga lautan. Tentu saja legenda ini sangat relate dengan kondisi topografi negara Vietnam yang berbatasan langsung dengan negara tirai bambu Cina. Ho Chi Minh merupakan nama presiden pertama dari negara Vietnam. Sama halnya seperti insinyur Soekarno di Indonesia. Ho Chi Minh yang juga dikenal dengan sebutan Paman Ho adalah tokoh yang sangat luar biasa dan berpengaruh besar bagi kemerdekaan negara ini. Apalagi Vietnam saat itu harus berjuang menghadapi perlawanan negara adidaya Amerika Serikat dan berhasil mengalahkannya. Sebagai penghormatan Paman Ho yang telah meninggal tahun 1969 lalu, jasadnya pun dibalsem dan dipamerkan di Mausoleum. Hanya saja para pengunjung dilarang mengabadikannya baik dalam bentuk foto ataupun video. Taukah kalian bahwa budaya Vietnam tidaklah serta-merta hadir secara murni dari negara ini? Melainkan kebudayaan tersebut juga dipengaruhi oleh negara lain terutama Cina dan Perancis. Hal ini dikarenakan Vietnam merupakan bekas jajahan kedua negara tersebut. Akulturasi budaya di Vietnam biasanya bisa ditemui dalam segi kuliner dan arsitektur bangunannya. Vietnam terbagi antara dua wilayah yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Di antara keduanya kalian bisa merasakan nuansa yang sangat berbeda. Di Vietnam Utara diwakili oleh ibu kota negara yakni Hanoi, sementara wilayah Vietnam Selatan diwakili oleh Ho Chi Minh City. Jika kalian mengunjungi Hanoi, maka kalian akan merasakan suasana yang lebih tradisional. Sementara jika kalian mengunjungi Ho Chi Minh City di bagian selatan, maka kalian akan merasakan nuansa yang lebih modern urban layaknya kota metropolitan. Mungkin kalau di Indonesia nama yang banyak digunakan adalah budi, putri, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan Vietnam, nama yang umum disematkan kepada seseorang di negara ini adalah Nguyen. Bahkan nama ini juga banyak digunakan baik dari kalangan pria maupun wanita. Nguyen diambil dari nama sebuah dinasti yang berkuasa di wilayah Vietnam pada tahun 1802 lalu. Orang Vietnam percaya bahwa dengan menggunakan nama Nguyen maka akan terhindar dari berbagai gangguan. Bahkan dengan nama ini seseorang dapat terhindar dari pajak. Maka tak heran Nguyen digunakan oleh 40% orang dari total keseluruhan populasi di Vietnam. Di berbagai negara termasuk Indonesia, setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan plat nomor di bagian depan maupun belakang. Namun beda halnya dengan kendaraan di Vietnam, khususnya motor. Karena plat nomor hanya terpasang di bagian belakang saja. Hal unik yang satu ini tidak terlepas dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Vietnam sendiri. Buat kalian yang menggembari makanan ekstrim, sepertinya kalian wajib mencoba makanan khas Vietnam yang satu ini. Namanya adalah Tijan. Sepintas makanan ini seperti semur biasa yang dilengkapi dengan kuah berwarna merah. Namun kuah tersebut merupakan darah binatang segar. Biasanya darah yang digunakan dalam sajian makanan ini berasal dari hewan babi atau bebek. Sebuah lembaga survei yang menganalisa tingkat kebahagiaan bernama Happy Planet Index melaporkan bahwa Vietnam merupakan negara dengan tingkat kebahagiaan kelima di dunia. Sekaligus menempatkan negara ini sebagai negara terbahagia kedua di Asia Pasifik pada tahun 2016. Tidak hanya itu saja, menurut survei yang dilaporkan Galuk International Association, Vietnam bahkan menjadi negara teroptimis dalam tren ekonomi sekaligus menempatkannya di posisi kedua dalam indikator ini. Bendera Vietnam terdiri dari warna dasar merah yang di tengahnya terdapat gambar bintang dengan sentuhan warna emas. Namun apakah kalian tahu apa makna dibalik bendera tersebut? Bintang emas pada bagian tengah bendera melambangkan 5 poin utama yakni petani, pekerja, intelektual, pemuda, dan juga tentara. Kita tahu bahwa di tahun 2020 adalah tahun di mana pandemi COVID-19 mewabah ke seluruh dunia. Sudah jutaan kasus positif ditemukan serta ratusan ribu jiwa pada akhirnya mergang nyawa. Vietnam juga menjadi salah satu negara yang terdampak oleh virus corona. Namun Vietnam menjadi negara ASEAN yang paling sukses mengendalikan penyebaran COVID-19. Itulah fakta-fakta unik dari negara Vietnam yang harus kalian ketahui. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn